Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, namo budaya, salve, hom sastiastu Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku Nah, buat kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya, pasti sudah kenal dengan saya Dan buat kalian yang baru nonton video saya kali ini, yuk kita perkenalan dulu Perkenalkan, nama saya Eldegaris Veronika Sanoin, mahasiswa semester 1 program studi administrasi bisnis Kelas C, Universitas Nusa Cendana Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang ditulis oleh Anthony Gides dan Philip Sutton Dan diterbitkan pada tahun 2014 oleh penerbit Politi Press Nah, yuk kita simak isi bukunya Buku yang berjudul Essential Concept in Sosiology Pada bagian pertama menjelaskan tentang berpikir sosiologi Sebelum kita berpikir, pasti kita melihat sebuah wacana Wacana berasal dari Lungistik yang mempelajari tentang bahasa dan penggunaannya Salah seorang filsuf Inggris yang bernama Austin Berpendapat bahwa komunikasi tertulis dan lisan tidak hanya netral Dan adanya globalisasi, kita dapat menemukan itu di dalam ide-ide dari Marx pada abad ke-19 Tentang ekspansif kecenderungan kapitalisme Dan Druckheim yang pada penyebaran geografis membagian kerja sebagai pelopor Dari globalisasi sintetis dalam sosiologi Yaitu dunia Immanuel Wallister Thain tentang teori sistem Dengan begitu, adanya pergantian postmodern dalam teori sosial Yang dimulai pada pertengahan 1980-an Meskipun konsep postmodern terletak pada dekade sebelumnya dalam budaya dan seni Salah satu sasaran dari kebanyakan postmodernis adalah upaya para ahli tentang teori Pada bagian kedua menjelaskan tentang melakukan sosiologi Weber dalam pemahamannya menjelaskan kehidupan sosial yang tidak mungkin Dimana ada kesamaan metode sebagai ilmu alam Adanya istilah realisme telah digunakan sejak zaman kuno Ia memasuki ilmu sosial pada abad ke-16 Dan perdebatan filosofis pada abad ke-17 Yang diantaranya terdapat pendukung realisme dan idealisme Pada definisi ini, sosiologi adalah disiplin ilmu Karena melibatkan metode sistematis empiris Dalam penyelidikan, analisis data, dan penilaian terhadap teori berdasarkan bukti dan argumen Yang secara logis Yang ketiga lingkungan dan urbanisme Adanya ketersaingan yang berasal dari Marx Ini berkaitan dengan dampak dari kapitalisme pada hubungan sosial yang kurang kontrol Dengan adanya keagamaan, misalnya tentang kekristenan Yang mempercayai bahwa Tuhan adalah maha kuasa, maha tau Yang dimana proyeksi itu benar-benar terjadi Karena kekuatan manusia sebagai makhluk spiritual Bahwa Tuhan merupakan keselamatan manusia yang dapat dicapai setelah kematian Hal ini bukanlah hal yang termaksud di dalam duniawi Dengan lingkungan dan konsepnya yang diperebutkan bahwa Satu definisi yang tidak akan pernah diterima oleh manusia Meskipun demikian, tubuh kita tumbuh di lingkungan secara sosiologis Dan berteori tentang lingkungan yang telah memperkaya pemahaman kita Muncul resiko Resiko yang merupakan istilah yang diambil dari kehidupan sehari-hari Dan dikembangkan menjadi konsep yang sosiologis Sebagai teori perubahan lingkungan umum Dimana kritik utama teori resiko Yaitu sesuatu hal yang berlebihan Meskipun adanya resiko Tetap berjalannya sebuah urbanisme Yang mengingatkan kita pada karakter khas Dari padatnya lingkungan perkotaan penduduk Yang secara historinya sangat unik Bagian yang keempat tentang berpikir logis Di dalam berpikir logis adanya birokrasi Kombinasi dari Biro dan Perancis Dan bahasa Yunnania yaitu Kratos Dan dengan demikian berarti aturan pejabat Dengan begitu sebagai tahap akhir dari keseluruhan sejarah masyarakat manusia Konsumerisme merupakan kehidupan umum Yang bagi masyarakat relatif kaya Yang mendorong pembelian konsumen secara terus menerus Untuk membeli sebuah produk Yang bermanfaat baik dalam perekonomian Maupun pribadi Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya Dengan adanya divisi tenaga Yang merupakan pemisahan tugas kerja dan jabatan dalam proses produksi Bagian yang kelima membahas tentang peluang hidup yang tidak sama Dalam peluang hidup ada sebuah kelas Atau sekelompok orang yang berdiri dalam hubungan yang sama Dengan alat-alat produksi yang berbeda Di samping itu muncul konsep kemiskinan Ada pula ras dan etnis Ras yang lebih mengacu ke warna kulit Dan etnis mengacu pada kelompok sosial Yang anggotanya memiliki berbagai kesadaran yang berbeda Tentang kesamaan identitas budaya Sehingga terciptanya kehormatan sosial Yang diberikan dari seseorang atau kelompok Kepada anggota lain Maka muncullah perbedaan antara konsep sosial menurut kehormatan Yang keenam Kursus hubungan dan kehidupan Dalam kehidupan terdapat sebuah komunitas Yang menggambarkan orang-orang Dimana mereka memiliki tujuan tertentu Dengan begitu Histori sosiolog menemukan bahwa Pengalaman masa kanak-kanak berbeda dengan masa dewasa Dimana Studi ini cenderung Mempelajari tentang psikologi individu Orang dewasa mulai mengenal tentang seksualitas Pula pandangan sosiologi tentang seksualitas manusia Sebagai jalinan kompleks faktor biologis Yang mempengaruhi manusia secara sosial Yang mulai beberapa kritikus Menganggap bahwa Reproduksi sosial Merupakan Obat dius budaya Adanya pendapat bahwa Perubahan hukum diperlukan Karena banyak orang Penyandang disabilitas intelektual Mampu melakukan hubungan seksual Dan Melindungi diri dari penyalahgunaannya Yang ketujuh Ada interaksi dan komunikasi Dalam interaksi dan komunikasi Meliputi budaya Budaya sendiri Dapat berupa pengetahuan Adat istiadat Norma Hukum Dan kepercayaan Yang menjadi ciri tertentu Dari sebuah masyarakat Atau kelompok sosial Tadi ideologi Telah didominasi oleh tradisi Marxis Yang melihat bahwa Ideologi Terikat kerat Kelas Di samping itu Ada media masa Yang dimana Sebagian besar sejarah manusia Sebagai sarana utama Untuk komunikasi Yang kedelapan Membahas tentang Kesehatan penyakit Dan tubuh Biomedis Biomedis sebagai praktik Di medis barat Dimana penyakit Didefinisikan secara objektif Sesuai dengan gejala fisik Yang dikenali Dan diturunkan secara ilmiah Perawatan medisnya Diupayakan untuk Mengembalikan tubuh kembali Sehat Medisasi Disini berkembang Sebagaimana Orang menjadi kurang mampu Mengendalikan kesehatan diri Dan lebih bergantung pada Perawatan kesehatan profesional Ketergantungan ini Menyebabkan adanya Permintaan pelayanan kesehatan Dan perluasan pelayanan kesehatan Dengan adanya stigma Atau ciri-ciri fisik Yang diidentifikasi Sebagaimana Merendahkan Atau secara sosial Tidak setuju Bahwa Gagasan tentang stigma Berasal dari gerakan Penyandang disabilitas Bagian kesembilan Kejahatan dan kontrol sosial Ada pula Kepanikan moral Beberapa ahli teori Berpendapat Tentang kepanikan moral Yang begitu luas Dan tersebar Salah satu aspek Dalam kehidupan sosial Dan reproduksi manusia Dimana Berkaitan dengan Pola hidup yang khas Dan terdapat Sebuah ancaman Yang kemudian Dibesar-besarkan Sehingga Menjadi sebuah Tekanan Dan meningkatkan Kekhawatiran Dari seseorang Dibutuhkan Kontrol sosial Yang merupakan Kebalikan dari penyimpangan Yang terakhir Sosiologi politik Warga negara A yang merupakan Simbol dari Status sosial Di sebagian Besar negara Tradisional Yang diperintah Oleh Raja dan Kaisar Kewarga negaraan Atau penduduk Memiliki Sedikit Kesadaran Yang memang Diatur Oleh Masyarakat Sibel Ada pula Kekuasaan Yang dimana Diperebutkan Daripada itu Muncul Gerakan Sosial Atau Upaya Kolektif Yang Bertujuan Untuk Merubah Masyarakat Gerakan Sosial Cenderung Memiliki Siklus Hidup Yang Menjadi Lebih Penting Di Kehidupan Polisi Menulis Buku Menyimpulkan Bahwa Jika kita Bergerak Maju Menuju Masyarakat Maka Akan Memungkinkan Kita Mendapatkan Tempat Yang Damai Seperti Yang Kita Bayangkan Demikian Review Buku Yang Keempat Buat Kalian Semuanya Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Nyalakan Tombol Notifikasi Di Bawah Ini Akhir Kata Saya Menyiapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salve Namo Budaya Omsas Tiastu